Halo guys, kali ini gue mau ngasih tips tentang fotografi landscape, yang mana didasarkan dari pengalaman gue selama ini. Jadi buat kalian yang ngerasa hasil fotonya, khususnya landscapenya biasa aja, siapa tau pas ngikutin tips dari gue ini bisa menambah nilai estetik foto kalian. Langsung aja tanpa basa-basi, yang pertama kita mulai dari settingannya. Sebenernya kalian bisa pake mode landscape di beberapa kamera yang udah tersedia, tapi menurut gue hasilnya sih masih kurang puas. Jadi gue lebih sering pake mode manual aja ya. Untuk shutter speed biasanya tergantung dari lokasi dan juga tema foto, kayak misalnya di pantai atau air terjun yang pengen airnya jadi kapas, nah pastinya pake settingan low speed ya, misal 2-20 detik. Dan tentunya itu butuh tripod serta filter juga, biar hasilnya lebih maksimal. Tapi kalo landscape biasa sih, gue pake shutter speed minimal 1 per 200, karena untuk menangkap objek atau subjek yang bergerak agar gak ngeblur. Selanjutnya kalo diafragma, untuk landscape sih mending pake yang besar ya, misalnya minimal itu f5.6 atau f5 lah minimal ya, sampe f16 atau bahkan f22. Kalo ISO sih menyesuaikan aja, tapi menurut gue jangan terlalu besar juga ya, nanti ada noise lah. Terima kasih telah menonton! Selanjutnya tips kedua adalah menggunakan tripod, nah ya bener sih, emang agak ribet ya kadang. Tapi kalo pake tripod, itu hasilnya jadi lebih stabil, mengurangi motion blur juga. Apalagi kalo kalian pake settingan low speed, wajib banget tuh pake tripod. Tips ketiga adalah cari waktu yang tepat. Namanya memotret landscape pastinya kita menangkap gambar dengan cakupan yang cukup luas ya, bukan cuma di darat tapi di udaranya juga, maksudnya langit juga ya. Waktu yang tepat untuk memotret landscape adalah pagi dan sore hari. Tapi beda lagi kalo kalian mengincar milky way, ya adanya tengah malem. Karena di waktu pagi dan sore hari, awan itu atau langitnya itu gak terlalu over cahayanya ya, apabila dalam keadaan cerah. Jadi langitnya itu keliatan lah guratan-guratan awannya, gitulah pokoknya cakep ya. Tips selanjutnya adalah gunakan format RAW. Format RAW memudahkan kita untuk mengedit di Photoshop atau Lightroom. Karena lebih fleksibel dibanding JPEG. Mulai dari pewarnaan hingga cahaya itu bisa diatur dengan lebih baik lagi. Menurut gue bohong sih kalo fotografer profesional itu gak mengedit sama sekali fotonya. Pasti adalah walaupun sedikit ya. Nah itu dia tips beberapa dari gue tentang foto landscape photography. Tapi ini yang terakhir nih, yaitu menggunakan kamera terbaik yang kalian punya. Jadi gak perlu maksain ya buat beli kamera terbaik kalo budgetnya belum sampe gitu ya. Kayak misalnya aja yang gue pake sekarang ini Nikon Z72. Yang pasti dengan sensor full frame dan resolusi tinggi, mampu lebih banyak menyerap cahaya. Serta ketajaman yang lebih baik dan lebih luas ya dibanding APS-C atau smartphone. Tapi ini sih opsi aja. Kalo adanya kamera HP, ya gak apa-apa juga sebenernya. Nah mungkin dari kalian ada yang punya tips lagi, boleh sharing lah di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Ya cukup, cukup, cukup.